Rencana pemerintah untuk mengefisiensikan sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi, khususnya yang masih kekurangan siswa-siswi saat ini, di mana dalam hal ini, pemerintah akan melakukan merger di beberapa sekolah-sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP. Hal ini pun mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi saat ini, pemerintah telah memutuskan akan melakukan merger atau penggabungan sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi, salah satunya Sekolah SMP Negeri 13 Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung rencana pemerintah dalam mengoptimalkan peranan dan fungsi sekolah saat ini. Dirinya juga menilai dengan dilakukannya merger tersebut, sekolah-sekolah yang kekurangan siswa di Kota Jambi dapat lebih terarah lagi dalam mengoptimalkan peranan sekolah tersebut. SMP 3 sebenarnya selanjutnya memang sudah merger, namun dari permintaan dari guru mereka mungkin meningkatkan satu citra sekolah yang memang maksimal bagus, mau dibuat menjadi satu berinisial sekolah religius, sekolah yang berbasis religius. Nah ini yang menjadi pemikiran lah, apakah ini akan di merger atau tidak, tapi sebaiknya di merger untuk apa ya, terarah di satu tempat itu.